Alasan kenapa Indonesia diprediksi menang 100% dari Australia, nomor 2 kalian sudah tahu. AFC U16 Championship menghadapi Australia U16 yang notabene-nya tim langganan piala dunia. Banyak dari sederet publik sepak bola Indonesia yang berpikir jika memenangi laga atas mereka adalah sebuah hal yang sulit. Dengan memahami strategi, Indonesia bisa kalahkan Australia, tetanda hubungaf.com. Akan tetapi faktanya, bola itu bulat mas guis. Kalahkan mereka di atas lapangan, masih bisa terrealisasi selama masih ada keyakinan di dalam diri, pemahaman strategi, semangat juang dan terutama doa dan dukungan dari seluruh masyarakat Indonesia. Hebatnya, Indonesia bahkan sudah diprediksi meraih kemenangan 100% dari Australia di babak delapan besar. Apakah kalian penasaran apa alasan mengapa Indonesia dipastikan meraih kemenangan? 1. Australia bukan tim istimewa Statistik Indonesia vs Australia, tetanda hubungaf.com Menilik dari data statistik di fase grup, ternyata Australia bukanlah tim istimewa. Dari tiga pertandingan terakhir, mereka harus menderita kekalahan saat bersuah dengan Korea Selatan di Majdai Perdana. Bahkan, banyak pihak yang menyatakan jika kemenangan Australia di Matedai 2 dan 3 lebih karena faktor wasit yang memberikan kartu merah kepada Irak dan India seperti yang dikutip dari goal.com, tanggal 30 September tahun 2018. 2. Indonesia baru saja kalahkan tim peringkat 33 dunia Indonesia baru saja kalahkan tim peringkat 33 dunia, tetanda hubungaf.com Tentu saja kalian sudah tahu soal ini, di mana Indonesia baru saja kalahkan tim peringkat 33 dunia, kiran di Majdai pertama lalu. Jika harus kalahkan Australia yang berperingkat 43 dunia, maka kemenangan bagi Indonesia seharusnya bisa terrealisasi dengan mudah. 3. Faktor Bagus Kahfi Amiruddin Bagus Kahfi Al-Fikri, Psi Dotok Indonesia punya pemain berbakat sekelas Amiruddin Bagus Kahfi Al-Fikri. Nama sang pemain tentu sangat melekat di hati Australia, karena Bagus Kahfi pernah mencetak 3 gol ke gawang mereka di Piala AFFU 15, tanggal 13 Juli tahun 2017 kemarin. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.